Tim DVI telah menerima sampel DNA, itu sebanyak 111 sampel. Kemudian juga kantong jenazah yang sekarang sudah diterima, itu sebanyak 72 kantong jenazah. Kemudian tim juga menerima 11 kantong properti, yang tentunya baik kantong jenazah dan properti dilakukan tindakan-tindakan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan identifikasi. Kegiatan verifikasi dan validasi daripada data yang dilaksanakan dengan keakuratan, ketelitian, sehingga betul-betul hasil identifikasi dapat dipertanggungjawabkan. Pada hari ini juga tim melaksanakan rekonsiliasi. Dan pada hari ini dapat mengidentifikasi tiga korban. Pertama korban atas nama Fadli Satrianto. Kedua atas nama Hasanah. Ketiga atas nama Ashabul Yamin. Hari ini hasil rekonsiliasi dari tim, terdapat tiga korban yang teridentifikasi. Tiga korban yang bisa kami identifikasi dari empat kantong mayat yang diserahkan kepada kami untuk diperiksakan. Dan ternyata santu kantong mayat itu ada bagian yang merupakan satu tubuh. Sehingga sebenarnya ini ada tiga korban yang kami dapatkan. Seperti dijelaskan oleh Pak Karupen Mas tadi. Yang pertama adalah namanya Ashabul Yamin. Ini teridentifikasi dari kantong mayat dengan nomor saya sebut belakangnya saja 0072 dan 0029. Ternyata dua kantong ini ada bagian tubuh yang merupakan, ada dua bagian tubuh yang sebetulnya merupakan satu. Satu tubuh. Ini tempat tanggal lahirnya di Sintang, 31 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Sakti No. 5, ulangi Jalan Sakti No. 7A, RT 5 RW 6, Kelurahan Patukangan Selatan di Pasanggerahan, Jakarta. Untuk korban yang kedua atas nama Fadli Satrianto. Surabaya 6 Desember 1982, laki-laki, agama Islam, alamatnya Teluk Penanjung 17 RT 5 RW 5, sorry RT 4 RW 5 di daerah Paboyan Catian, Jawa Timur. Ini terdaftar pada nomor urut manifest 31, dan ini ternyata adalah co-pilot, co-pilotnya dari pesawat Sriwijaya. Kemudian yang ketiga, dari kantong mayat dengan label nomor 0040, atas nama Khasanah, Lamongan 28 Desember 1970, perempuan, agama Islam, alamatnya Gang Lam Toro Jalur 3 RT 5 RW 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Terdaftar sebagai penumpang dengan nomor manifest 28. Ini juga sudah kami perbandingkan sidik jarinya, jempol kanan antara yang ada di IKTP dengan yang ada di kantong mayat tersebut, dan Alhamdulillah kita temukan 12 titik, sehingga bisa dinyatakan itu adalah identik. Terima kasih telah menonton!